Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peninvasion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Kematian merupakan suatu proses universal yang pasti dialami oleh setiap manusia Meskipun kematian sifatnya individual Namun proses kepengurusan jenazanya tidak lepas dari masyarakat yang ada di sekitarnya Jika seseorang meninggal dunia Dia sudah lepas dari tanggung jawab duniawi Dan jika tubuhnya dibiarkan Semakin lama akan membusuk hingga menimbulkan bau yang tidak sedap Maka dari itu Orang-orang yang masih hidup di sekitarnya Memiliki kewajiban untuk mengurusnya Setiap masyarakat yang hidup di daerah tertentu Pasti memiliki cara khusus terkait kepengurusan jenazah ini Bisa jadi cara tersebut sama Atau berbeda sama sekali antara daerah yang satu dengan lainnya Dan inilah Kisah mistis yang dialami oleh Deborah Yang bekerja di salah satu perusahaan beti mati Sengaja nama disamarkan demi menjaga privasi Tidak pernah terlintas di benak Deborah Untuk bekerja sebagai pria jenazah Sebelum menikah Dia bekerja sebagai karyawan bagian administrasi Pada sebuah perusahaan ekspedisi muatan kapal laut selama 3 tahun Kurang lebih pada tahun 1978 Pekerjaannya sebagai pria jenazah ini Pekerjaannya sebagai pria jenazah ini bermula dari sebuah kebetulan Ketika pada tahun 1982 Seorang majelis jemaat menawarkannya sebuah pekerjaan Sebagai bentuk layanan di bidang kematian Saat itu Deborah langsung menyatuji saja Dan mulai bekerja pada perusahaan beti mati selama 5 tahun Deborah merupakan orang pertama yang bekerja sebagai pemandis jenazah di perusahaan beti mati tersebut Karena sebelumnya hanya menjual beti mati saja Tanpa merawat jenazah Ketika memutuskan menjadi pria jenazah pada tahun 1986 Deborah merawat jenazah-jenazah tersebut Di rumah sakit atau rumah-rumah pribadi Karena pada saat itu Belum terdapat tempat persemayaman jenazah Seperti yayasan sekarang ini Di awal bekerja sebagai pria jenazah Deborah merahasiakan hal ini pada Tio Dikarenakan sang suami tidak ingin jika ia bekerja Dan hanya disuruh menjadi ibu rumah tangga saja Deborah juga menyuruh kedua putrinya merahasiakan hal itu Setiap hari Deborah berusaha untuk tiba di rumah sebelum Tio pulang dari tempat kerjanya Sehingga sang suami tidak mengetahui Namun pada akhirnya Rahasia itu diketahui oleh Tio Setelah menjadi perdebatan Deborah pun mampu melunahkan hati sang suami Ditambah lagi penghasilan yang didapat Deborah Bisa dipergunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Karena saat itu pendapatan Tio sebagai tenaga penjualan salah satu merek rokok Masihlah kurang Namun ketika keluarganya tahu kalau dia menjadi pria jenazah Sang ayah menyuruh agar dia meninggalkan pekerjaan tersebut Alasannya adalah karena dalam sejarah keluarga mereka Tidak pernah terdapat anggota keluarga yang menjadi pria jenazah Deborah juga mendapat teguran dari tetangga dan orang-orang sekitar Untuk berhenti bekerja menjadi pria jenazah Menurut mereka pada saat itu usianya masihlah muda dan anak-anaknya juga masih kecil Orang-orang sekitar menganggap bahwa pekerjaan sebagai pria jenazah bukanlah pekerjaan yang umum Tidaklah pantas dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda Dan masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan lain Dari banyaknya masukan itu Pada akhirnya Deborah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya Yang kemudian melamar menjadi salah satu anggota di sebuah orkestra Itu pun karena usul salah seorang temannya Akan tetapi Deborah hanya bertahan selama satu tahun pada pekerjaan barunya itu Yang karena satu hal Grup orkestra dibubarkan Setelah melakukan perenungan Beberapa kemudian dia kembali melamar di perusahaan penyedia peti mati Lambat laun Pihak keluarga maupun orang-orang dekat Mulai bisa menerima kenyataan mengenai rencana Tuhan dalam hidupnya Saat merawat dan memandikan jenazah Deborah menganggap bahwa jenazah-jenazah tersebut adalah anak atau anggota keluarganya sendiri yang meninggal Sehingga dia merawatnya dengan penuh kasih Tanpa merasa jizik sedikit pun Apabila harus merawat luka-luka yang ada di bagian tubuh jenazah Yang terkadang sudah mengeluarkan ulat dan bau yang tajam Dia memperlakukan jenazah secara lembut dan hati-hati Pada saat mengganti baju jenazah Juga sangat teliti supaya kehormatan jenazah tetap terjaga Deborah selalu membuat jenazah lebih indah Hasil akhirnya adalah membuat jenazah terlihat seperti masih hidup Sehingga pihak keluarga merasa puas terhadap pekerja yang dilakoninya Deborah bertahan dengan pekerjaan sebagai pria jenazah di perusahaan tersebut selama 11 tahun Selama itu pula banyak kejadian mistis yang dialami Di antaranya adalah pernah sekali waktu mayat yang ia rias tanpa berbicara Selain itu juga mereka menemunya dalam mimpi Sembari mengucapkan terima kasih Dia juga pernah merias pada pukul setengah 2 pagi Yang pada saat itu jenazah yang ia rias mendadak didatangi oleh sosok yang sama persis dan langsung mendekati serta menangis Ketika tersadar akan hal tidak wajar itu Deborah dikejutkan dengan lampu yang mendadak mati Dia pun beranjak pergi keluar ruangan Ketika sudah tenang dan kembali masuk Tampak lampu sudah hidup dan tidak ada seorang pun yang berada di ruangan Masih banyak kejadian di luar logika yang dia temui Namun yang selalu diingat adalah Sebuah kejadian yang membuatnya berpindah pada perusahaan penyedia peti mati lain Pada saat itu sekitar pukul 5 sore ketika hendak berangkat Deborah mendapatkan rasa tidak enak dan mendadak kepalanya pusing Dia tahu persis jika kondisi semacam itu akan terjadi sebuah peristiwa aneh Namun demi tugas dia tetap berangkat melakukan pekerjaannya Dia menyalakan beberapa lampu Kemudian mengunci pintu rumah Yang kebetulan di hari itu Suami dan dua putrinya sedang berkunjung di rumah salah satu kerabat Ketika dalam perjalanan Dia mampir di sebuah toko Untuk membeli salah satu alat rias yang kebetulan habis Namun begitu turun dari mobil Dia ditemui seorang wanita muda yang menyodorkan beberapa alat rias Termasuk pula yang tidak ia beli Wanita dengan muka pucat itu Tersenyum tipis tanpa bicara apapun Spontan Deborah meraih alat rias tersebut dan mengamatinya dengan seksama Anehnya Semua merek alat rias sesuai dengan apa yang dipakai Deborah selama ini Pada saat ia menanyakan harga Wanita itu hanya menggeleng Lalu berpaling melangkah meninggalkannya Merasa penasaran Deborah meletakkan barang pemberian ke dalam mobil Lalu mengejar wanita itu Sambil berteriak memanggil Sang wanita tidak bergeming sedikit pun Dia terus melangkah tanpa menoleh hingga berbelok ke sebuah gang Ketika sampai titip dengan gang tersebut Deborah tidak menemukan sosoknya lagi Yang terlihat hanya beberapa orang yang ngobrol di pinggiran jalan Deborah menarik nafas dalam Lalu beranjak kembali untuk melanjutkan perjalanan Begitu sampai di rumah Duka Dia melihat peti besar berisi mayat wanita yang telah berkulit pucat Jelas kalau jenazah di hadapannya adalah wanita yang dia temui tadi Sosok yang telah memberinya alat rias Masih dalam kehiranan Deborah dikejutkan dengan kedatangan wanita yang sama persis dengan jenazah di dalam peti Dengan mata yang sembab Wanita tersebut mendekat dengan membawa beberapa alat rias Belum sempat Deborah bertanya Wanita itu menyuruh Agres segera merias saudara kembarnya dengan sebaik mungkin Dia yang sudah menunggu adiknya sedari siang tadi Ingin ikut terlibat dalam periasan Karena ada salah satu alat yang tidak pernah ditinggalkan sang adik selama hidup Dia takut jika Deborah tidak memiliki alat rias yang dimaksud Deborah hanya menganggu dan mulai melaksanakan tugasnya Wanita itu merasa heran saat Deborah mengeluarkan peralatan riasnya Ternyata perlengkapan yang biasa dipergunakan adik kembarnya Ada semua di salah satu wadah Melihat itu, dia pun mempercayakan pada Deborah dan pamit untuk menemui para tamu Selama satu jam lebih, Deborah merias jenazah dengan perasaan mencegam Setelah pekerjaannya selesai, Deborah langsung berpamitan untuk pulang Ketika sampai rumah, ternyata Tio dan anak-anak belum pulang Deborah langsung menuju kamar utama untuk menyempan alat-alat rias Namun pemandangan mengerikan dia temui di sana Tampak sosok perempuan yang dia rias tadi Sedang duduk dan menyisir rambutnya di depan cermin meja rias Yang membuatnya hampir pingsan adalah Ketika kepala dan tubuhnya terpisah Kepala gadis itu ditaruh di meja Dan tangannya menyisir kepalanya sendiri Dengan tubuh gemetar, Deborah yang masih membawa peralatan rias Sontak saja kembali beranjak keluar Namun di setiap sudut rumah, terlihat sosok tersebut bermunculan Matanya menatap tajam pada Deborah seolah ada kemarahan Setelah melangkah dengan sekuat tenaga Akhirnya dia mampu keluar dari rumah Untuk sejenak, dia mengatur nafas dan menenangan diri di samping mobilnya Dia berpikir kemana harus pergi Setelah mampu menguasai keadaan Deborah memutuskan untuk menyusul suaminya Dia juga memutuskan tidak menggunakan mobil Namun memakai jasa ojek saja Dia takut jika sosok menyarankan itu mendadak muncul di dalam mobil Deborah juga tidak berani memasukkan peralatan riasnya Dan tetap dibawa saat berjalan menuju pos ojek Begitu sampai di pos ojek Secara kebetulan, dia berpatasan dengan Daniel Salah satu karyawan di depannya bekerja Rupanya, Daniel memang hendak menemunya di rumah Karena ditelepon berulang kali tidak ada yang mengangkat Daniel ingin memberitahukan Kalau pihak keluarga wanita itu Ada yang komplain dengan riasan Deborah Sehingga dia disuruh kembali ke sana Dengan mobil Daniel Dia pun memenuhi permintaan orang yang berduka Dengan perasaan berdebar Deborah memandang jasad wanita yang juga muncul di rumahnya tadi Dia memulai merias kembali Atas komando dari saudara kembar jasad Rupanya, ada sisir khusus yang dipergunakan Juga ada hiasan rambut yang juga spesial Saudara kembar itu ikut menyisir agak lama Dengan air mata kembali tumpah Deborah berpikir Mungkin hal itulah yang membuatnya dihantui Untuk selebihnya Dia hanya menampil riasan sedikit-sedikit saja Setelah kejadian itu Beberapa karyawan perusahaan tempat Deborah bekerja Juga dihantui sosok wanita tersebut Mereka mengaku jika melihat penampakan seorang wanita Dengan menyisir rambut dengan kepala terlepas Ada yang melihat penampakannya di wastafel kamar mandi Di depan lemari kaca Di meja rias Bahkan di kaca jendela rumah Dari pengakuan rekan kerjanya itu Membuat Deborah merasa bersalah Meskipun tidak ada yang menyalahkannya Dua bulan kemudian Setelah teror wanita itu tidak lagi muncul Deborah memutuskan berhenti bekerja Dia akan istirahat untuk menelangkan diri bersama keluarga Setahun kemudian Tepannya pada tahun 2000 Deborah memutuskan untuk pindah ke perusahaan penyedia peti mati lainnya Di sana dia selalu merawat dan memandikan jenazah Karena tugas itu diserahkan sepenuhnya pada Christine Yang terlebih dahulu bekerja di sana Deborah hanya akan merawat dan memandikan jenazah Jika Christine sedang berhalangan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya Dia tidak masalah Jika diposisikan sebagai berias jenazah sadangan Meski memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak Dibandingkan dengan rekan kerja yang lain Pada akhirnya Deborah lebih sering ditugaskan untuk merawat jenazah di luar kota Ketika ada pelanggan dari luar kota yang memilih peti mati Dan menggunakan jasa perusahaannya Untuk menyediakan berbagai keperluan Sebelum acara pengukuran jenazah Seiring berjalannya waktu Dia pun sudah dikenal oleh pelanggan-pelanggan perusahaan yang berada di luar kota Kebanyakan pelanggan yang berasal dari luar kota Bersuku Tionghoa Sedangkan Deborah yang berpengalaman dianggap lebih paham Dalam mengurus berbagai keperluan jenazah Dia tidak hanya bertugas untuk memandikan dan merawat jenazah Tapi juga bertugas untuk mengatur semua keperluan jenazah Terutama yang menganut agama Konghujo Bagi jenazah yang menganut agama Konghujo Mereka harus melakukan sembahyang Dan meletakkan beberapa sesaji Berupa kue, buah Yang diperuntukkan bagi sang jenazah Untuk sesaji ini pun terdapat peraturan-peraturan khusus ketika disajikan Selain itu Untuk prosesi kremasi dan larung abu Juga memiliki peraturannya sendiri Di sini Deborah memakan peran penting untuk membantu para keluarga jenazah Karena dia sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan Selain itu Keluarga Tionghoa juga masih menganut agama Konghujo Sehingga seringkali melihat prosesi-prosesi yang dilakukan Deborah juga biasa membantu para keluarga jenazah untuk menghias peti Dan menjadi pemandu pada saat akan berlangsungnya pemakaman Agar acara pemakaman dapat berlangsung dengan baik Terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!